Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini anak kelas 8 Materinya tentang Kedudukan dan fungsi Pancasila Mari kita bahas ya Kedudukan dan fungsi Dan peranan Pancasila Apa sih kedudukan Pancasila? Pancasila mempunyai kedudukan Yang bersifat tetap Tidak berubah sepanjang masa Kuat dan terletak Pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia Apalagi Pancasila itu Tercantum di dalam Pembukaan undang-undang dasar 1945 Dengan jalan hukum Yang tidak dapat diubah Atas dasar itu Maka kedudukan Pancasila itu Bersifat abadi Bagi bangsa dan negara Indonesia Itu adalah Sekilas tentang kedudukan Pancasila Next selanjutnya Kedudukan Pancasila Bagi bangsa Indonesia Disini kalian bisa lihat Ada bukti-bukti Bahwa Pancasila Adalah hasil kesepakatan Bangsa Indonesia Dengan legalitas Yang kuat Dapat ditinjau dari Justifikasi yuridisnya Yaitu ketetapan dari MPR Terus justifikasi teoritis Filsafat alinia ke-2 ke-4 Dan pasal 29 Undang-undang dasar 1945 Serta justifikasi Sosiologis Atau historis Atau nama lainnya Seperti nilai-nilai Kedaerahan Selanjutnya Apa sih kedudukan Pancasila Bagi bangsa Indonesia Disini ada beberapa ya Yang pertama Sebagai dasar Untuk mengatur pemerintah Dan penyelenggaraan negara Yang kedua Bersifat tetap Kuat Tidak dapat diubah oleh siapapun Termasuk oleh MPR Dan DPR Hasil pemilihan umum Merupakan kaedah negara Yang fundamental Yaitu Bahwa hukum Bahwa hukum dasar tertulis Yaitu adalah undang-undang dasar Dan hukum yang tidak tertulis Adalah konvensi Dan semua hukum Atau peraturan perundang-undangan Harus bersumber pada Pancasila Selanjutnya Disini ada perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Dalam bentuk peraturan perundang-undangan Bersifat imperatif Atau Mengikat Kalian bisa lihat Bagi penyelenggaraan negara Lembaga kenegaraan Lembaga kemasyarakatan WNI Atau warga negara Indonesia Dimanapun berada Serta penduduk Yang menetap Di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia Selanjutnya Disini ada beberapa Seperti Kedudukan Pancasila Sebagai nasional negara Yang sesuai dengan ketetapan MPR Nomor 3 Garing MPR Garing 2003 Tentang sumber hukum Dan tata urutan peraturan perundang-undangan Disini kalian bisa lihat Ada pandangan hidup masyarakat Lalu pandangan hidup bangsa Pandangan hidup negara Cita-cita negara Cita-cita hukum Terbagi atas dua Yaitu ada Konstitusif State Fundamental Norm Ada regulatif State Grundge Set C ke bawah Dan cita lainnya Nanti kalian pelajarin ya Selanjutnya Ini adalah Piramida dari Pancasila Yang tertinggi Yang pasti adalah Pancasila dalam pembukaan Undang-undang 1945 Lalu ada batang tubuh Yang terakhir ada Peraturan perundang-undangan Dimulai dari Keputusan gubernur Atau Bupati Dan wali kota Pancasila Jati diri bangsa Indonesia Pancasila merupakan Prinsip dasar Dan nilai dasar Yang mempribadi Atau living reality Sehingga sekaligus Merupakan jati diri Bangsa Indonesia Apa itu jati diri Yaitu adalah Pandangan hidup Yang berkembang Di dalam masyarakat Yang menjadi Kesepakatan bersama Berisi tentang Konsep Prinsip Nilai Yang diangkat Menjadi dasar negara Sebagai landasan Statis Ideologi nasional Dan sebagai landasan Dinamis Sebagai bangsa Yang bersangkutan Dalam menghadapi Segala permasalahan Menuju Cita-citanya Jadi Jati diri Bangsa Indonesia ini Bersifat Khusus Otentik Dan originil Atau asli Yang membedakan Bangsa Indonesia Dengan bangsa Lainnya Lalu ada Fungsi dan peranan Pancasila Apa sih fungsi Peranan Pancasila Mari kita bahas Yang pertama Sebagai pandangan Hidup bangsa Yakni Pancasila Sebagai Petunjuk hidup Sehari-hari Yang kedua adalah Dasar Filsafat negara Yakni Pancasila Dipakai Sebagai landasan Penyelenggaraan Pemerintah Ideologi negara Etika politik Di Indonesia Etos budaya Dan Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Pancasila Sebagai pandangan Hidup bangsa Artinya Arti pandangan Hidupnya itu Sebagai wawasan Yang terdiri Atas rangkaian Nilai-nilai Luhur Terus Ada fungsi Pandangan hidup Sebagai kerangka Acuan Untuk menata Kehidupan Diri pribadi Menata hubungan Antar manusia Dengan masyarakat Menata hubungan Antar manusia Dengan Alam Sekitar Pandangan hidup Masyarakat Berproses secara Dinamis Sehingga Mewujudkan Pandangan hidup Bangsa Lalu Ada arti Pandangan hidup Bangsa Kalian bisa Membacanya Ada urgensi Pandangan hidup Bangsa Terus Dalam pandangan hidup Bangsa Tergandung Ada dasar pikir Yang terdalam Dan ada Wujud kehidupan Yang dianggap Baik Lalu ada Pancasila Sebagai dasar Flusafat negara Dasar negara Itu berasal Dari pandangan hidup Bangsa Yang bersangkutan Setelah Berdiri negara Pandangan hidup Bangsa Menjadi pandangan Hidup Negara Lalu Pancasila Sebagai ideologi Nasional Secara etimologis Istilah ideologi Berasal dari kata Edeos Atau ide Atau cita-cita Dan logos Adalah ilmu Jadi ideologi Dapat diartikan Ilmu Tentang cita-cita Gagasan Atau Buah Pikiran Selanjutnya Ada unsur-unsur Yang terkandung Dalam ideologi Ada Interpretasi Preskripsi Seperangkat nilai Dan retorika Adanya Suatu penafsiran Pemahaman Memuatnya Suatu orientasi Pada tindakan Retorika Selanjutnya Ada Keyakinan Mitos Dan loyalitas Keunsur Keyakinan Itu seperti Dapat Membuat konsep-konsep Yang menggambarkan Seperangkat keyakinan Ada unsur mitos Yaitu Ideologi Yang selalu memitoskan Suatu ajaran Dari seseorang Atau suatu badan Sebagai kesatuan Yang secara Fundamental Yang ketiga Adalah Unsur Loyalitas Yaitu Menuntuk Adanya Loyalitas Serta Keterlibatan Optimal Para pendukungnya Untuk mendapatkan Geracat Penerimaan Optimal Dalam ideologi Terkandung Juga Adanya Tiga Sub-unsur Yaitu Rasional Penghayatan Dan Susila Sekian Pembelajaran Hari ini Untuk Anak kelas 8 Pada materi PPKN Ibu harap Kalian menyimak Dan mengisi Absensi Untuk hari ini Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Assalamualaikum